Pemirsa ada yang menarik dari penampilan Indonesia saat menahan imbang tuan rumah Singapura di leg pertama babak semifinal piala AFF. Tak lain adalah pilihan formasi pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal punya banyak taktik dan kerap merotasi pemain. Inilah yang membuat para pelatih lawan bingung dengan taktik seperti apa yang akan digunakan. Pelatih Shin Tae-yong dikenal punya banyak taktik. Tidak hanya membuat bingung, lawan pun dibuat kesal. Seperti juga media Malaysia yang kesal dengan perubahan taktik Shin Tae-yong. Media Malaysia bahkan menulis, Sengaja sukarkan Malaysia, Shin Tae-yong sengaja gunakan empat taktikal dan formasi berbeza. Shin Tae-yong sendiri memang dikenal punya banyak taktik. Saat membawa timnas Indonesia di ajang piala AFF 2020. Di dua laga awal, melawan Kampoja dan Laos, timnas Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 yang membuat Garuda tampil lebih menyerang. Sementara saat melawan Vietnam yang memiliki kekuatan merata, Shin Tae-yong memilih formasi 5-4-1 untuk lebih bertahan. Dan saat membatai Malaysia dengan skor 4-1, Shin Tae-yong menerapkan formasi 4-4-2. Sementara saat melawan Singapura, Shin Tae-yong malah melakukan dua rotas pemain dengan mencadangkan ramai Rumai Geek dan Ezra Walia yang tampil sejak awal saat timnas Indonesia menghancurkan Malaysia. Yang pasti, Shin Tae-yong memang punya banyak taktik yang bisa diterapkan skuad Garuda. Dan tentu saja, ini juga yang membuat lawan bingung karena harus menerka taktik apa yang akan digunakan. Tim Lipoter Anyus melaporkan.